Intro Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video pria yang mengaku sebagai Gus Arya menantang Tuhan Selain disjumlah aku di media sosial, video juga diunggah di channel Youtube Gus Arya Oficial dengan judul yang kontroversial Dalam video, Gus Arya yang mengaku bagian dari Cyber NKRI Hanti Hoax menjelaskan kegeramannya dengan pihak-pihak yang kerap menjual ayat agama Kemudian, ia meminta pihak-pihak itu menunjukkan kepadanya Tuhan yang mereka yakini Yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama, kelakuan bajingan-bajingan seperti itu Kelihatan cuman, mana Tuhanmu sekarang? Mana Allah yang kamu yakini tujukan sama saya? Jawab itu, mana Tuhanmu tujukan sama saya? Gara-gara video ini, Tagar tangkap Gus Arya sempat trending di Twitter Sejumlah pihak juga mengecam pernyataan Gus Arya yang dinilai menyinggung Tuhan Hingga kini, belum ada informasi ada dengan pihak yang melaporkan masalah ini ke pihak berwajib Pria bernama Gus Arya berbicara di media sosial menantang kemunculan Tuhan Memancing kecaman masyarakat dan pemirsa untuk mengklarifikasi apa maksudnya dengan menantang kemunculan Tuhan Sudah bergabung bersama kami Gus Arya yang akan bahasnya secara eksklusif bersama kami Selamat sore, Assalamualaikum Gus Arya Selamat sore, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, Gus Arya dalam kesempatan ini saya ingin mengkonfirmasi secara langsung pada Anda Apa sebenarnya maksud dan tujuan Anda mengunggah video itu dan berbicara seperti itu di video? Silahkan, Gus Arya Baik, sebelumnya saya minta maaf Karena video yang sudah viral ini ya Ini mungkin banyak pihak-pihak yang merasa tidak enak didengar ya Tetapi saya juga perlu klarifikasi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memotong video itu Ada pihak-pihak lain mungkin untuk kepentingan mereka atau seperti apa Video tersebut dipotong dan disebarkan Padahal video tersebut sebetulnya ya tidak seperti itu ya Kalau diponton secara luas, secara gamblang di durasi 53 menit Tetapi karena dipotong hasilnya seperti itu Dan video itu sebetulnya saya tujukan kepada saudara Egy Sujana Karena ketika beliau itu kemarin didiskusi, ada di sebuah channel Telah mengatakan terhadap Habib Jan Asegaf Anjing Nah itu kan bahasa kasar itu saya respon dan ada klarifikasi dari saudara Egy Sujana Mengutip dalam Al-Quran dari surat Al-Araf ayat 176 Bahwa menganjingkan itu seolah-olah dibenarkan dan itu perintah Al-Quran Makanya disitu saya di channel Gus Arya Official ini saya sampaikan kepada Egy Sujana Mana Tuhanmu saudara Egy Sujana Kalau memang Anda ini bertuhan, Anda ini beragama Seharusnya ya tidak seperti itu Menganjing-anjingkan apalagi lebih-lebih seorang hapaib yang diajing-anjingkan Nah saya itu sebetulnya merosting itu Tetapi dipotong tujuannya adalah Ketika saya itu tanya Saya merosting ungguhan tersebut Saudara Egy Sujana Saya itu menantang Mana sih Tuhanmu kalau memang kamu bertuhan sama keyakinan dengan saya Ini Allah tidak benar Kalau memang memerintahkan saudara Egy Sujana seperti ini Membinatang-binatangkan Karena saya melihat statement Beliau mengutip dalam kitab Sucal Quran pada surah Al-Arab Ayat 176 Seolah-olah membenarkan dan itu perintah Al-Quran Menganjingkan seseorang Nah itu respon dari saya Seperti itu Lalu dipotong Disebarkan Begitu Baik Gus Artinya ini video yang Anda buat Betul-betul ditujukan kepada Egy Sujana Betul Tidak ada Masa Ini lucu sekali Kalau viral Tiba-tiba Gus Arya nantang Tuhan Insya Allah Sampai detik ini juga Saya masih sholat Sholatnya juga masih berkiblat Amalannya juga pakai Oke Gus Tapi dalam video itu Gus izinkan saya Gus dalam video itu Anda juga terlihat sangat emosional Begitu Dengan nada keras Anda berbicara seperti itu Betul-betul emosikah Dengan pernyataan dari Egy Sujana Betul Kami jujur memang sangat gemes ya Sangat kecewa Karena Indonesia ini dari dulu Ketika berpolitik Pasti agama Mempolitisasi agama Selalu seperti itu Bahkan untuk Untuk Membenarkan sesuatu Apa yang dilakukan Tidak baik Pasti Membuat sebuah Tapsiran-tapsiran Yang kiranya ini Sesuai dengan kebutuhan mereka Jadi agama terus Agama terus Oke Gus Gus tapi dengan Anda memposting Video ini Atau dengan Anda Berbicara seperti itu Di video ini Sadarkah Anda Ketika muncul Beragam Komentar Dan polemik Bahkan muncul Hashtag Tangkap Gus Arya Tangkapan Anda Ya itu tadi ya mas ya Saya sebetulnya Tidak menyangka Kalau ini Ada pihak-pihak Yang memotong video Lalu diviralkan Terus ada Tagar tangkap Gus Arya Ya ini negara hukum Kalau memang Kiranya itu merugikan Saya tidak ada maksud Untuk menantang Tuhan ya Ini sangat tidak logika sekali Buat saya Dan lucu sekali gitu loh Ini terlalu lebih Dan berlebihan Digorengnya Tapi kalau memang Ada pihak-pihak Ini negara hukum Ada yang keberatan Ingin pelaporkan saya Ya saya ikhlas Silahkan saja Kalau memang ada Yang pihak-pihak Yang tidak terima Saya mengkritik Saudara Egi Sujana Terus lalu ada Yang melaporkan Ya silahkan saja Mungkin begitu Oke Gus Arya Sebelum video Anda ini Kan kita pasti tahu Banyak orang Yang memposting video Yang berbicara Tentang Tuhan Dan agama Dan ini juga Ujung-ujungnya Juga ada beberapa Yang lari kepada Ranah hukum Ada juga yang tidak Tanggapan Anda Gimana bisa diulangi Iya Gus Arya Sebelum video Anda ini Viral Juga ada banyak Video serupa Yang mungkin muncul di publik Dan menuai polemik Tanggapan Anda Saya rasa itu Hanya gorengan saja Ya dampak dari Media sosial Memang bagian Kelompok atau orang ini Tidak suka dengan saya Mungkin Karena memang Dari dulu kami Saya pribadi Khususnya Memang sering menyuarakan Untuk masalah Cara bagaimana Beragama Berbangsa Bernegara dengan baik Tetapi banyak Oknum-oknum Di luar sana Yang saya sebut Aliran-aliran Islam garis keras ini Mungkin yang suka Menggoreng Video-video saya Dan saya Ya wajarlah Saya anggap Saya memaklumi saja Oke Gus Arya Banyak yang Bertanya-tanya Khususnya di media sosial Siapa sebenarnya Gus Arya ini Gus Arya Ketika bicara soal Agama Kemudian muncul dengan Video yang cukup Mengebu-gubu Dan menyita perhatian publik Sebenarnya Aktif di bidang apa Anda ini Gus Arya Ya saya memang Ini Kalau di media sosial Sudah terbiasa Untuk edukasi radikal Saya biasa Untuk edukasi radikal Kebangsaan Bagaimana cara Orang beragama Berbangsa Bernegara Ini sinkron Karena banyak sekali Di luar sana Ketika Ada beberapa orang Yang meyakini Sebuah agama Tetapi Mereka Menjadi intoleran Mereka tidak Klop Atau tidak Berhidup Berbangsa Berbangsa Dengan Yang disebut Oleh kami adalah Orang yang Islam-Islam Orang-orang yang Intoleran Tidak cuman itu Bagaimana kami Hidup Beragama Kerukunan antar Umat beragama Kita juga edukasikan Jadi artinya Kami disini Sebagai salah satu Salah satu orang Agama saya ini Islam Saya ini memberikan Contoh Ini loh Sangat berbahaya Untuk putuan bangsa Ketika Banyak Oknum-oknum Di luran sana Yang suka Menyuarakan Apalagi dalam Berpolitik Selalu mempolitisasi Agama Ini sangat Memecah Belah umat Begitu Oke Gus Arya Jadi Koreksi saya Kalau saya salah Anda tergabung Dalam Cyber NKRI Betul? Baik Tadi yang Anda Lawan adalah Narasi-narasi Intoleran Dan juga Islam-Islam Garis keras Yang seperti Anda Katakan Nah Dalam tanggapan Video Anda Ini Konteksnya Adalah untuk Meng-counter Islam-Islam Atau paham-paham Radikal Seperti itu Betul Betul Oke Mengapa Ketika Anda Iya silahkan 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 Penjelasannya Betul Karena Karena memang CyberNKRI ini Bertujuan Untuk Menjalankan Visi-misinya Yaitu Menangkal Paham-paham Ekstrimisme Paham-paham Radikalisme Intoleran Berikut juga Berita-berita Hoax Yang selalu Memanfaatkan Dunia Medsos Jadi kami selalu Meng-counter itu Termasuk Ketika ada Demo-demo Yang memang Disini sangat Membahayakan Stabilitas Keamanan negara Kami adalah Komponen masyarakat Yang memiliki Hak untuk Bela negara Selain TNI dan Polri Makanya Menyuarakan Ayo Untuk Masyarakat Indonesia Untuk generasi Anak bangsa Ayo kita Bela negara Karena jangan sampai Jangan sampai Indonesia ini Menjadi suriah Gara-gara apa Provokasi Politik Mempolitisasi Agama Apa-apa Hanya beda Madhab Hanya beda Ini Semua pada berantem Padahal Bukankah Perbedaan Ini kan indah Sebetulnya Tetapi mereka Orang-orang yang Intoleran Sangat rasis Sekali Makanya Kami selalu Menyuarakan itu Di media sosial Karena Kami memang Bisanya untuk itu Apa yang bisa Kami lakukan Untuk bangsa ini Kepada generasi Anak bangsa Ya untuk itu Nah ini Untuk si brand KRI seperti itu Oke Gus Arya Tapi ada banyak Cara yang bisa Dilakukan Dalam berdakwah Begitu Salah satunya Mungkin dengan Cara-cara Yang lebih soft Nah Dalam video Anda ini Kemarin kan Anda terlihat sangat Emosi Menggebu-gebu Tidakkah Anda sadar bahwa Narasi-narasi Seperti ini Mungkin Memunculkan Polemik Dan perpecahan Di publik Tanggapan Anda Baik Alasan saya Begini Ketika kami Memberikan edukasi Ini sangat lemah Lembut Kami malah Dicaci Dimaki Malah yang Nonton itu Sedikit sekali Tetapi ketika Kita keras Edukasinya Keras Karena melawan Orang-orang Paham-paham Intoleran Orang-orang Garis keras Ini memang Harus keras Begitu Mas Dan yang Menonton Yang Yang membagikan pun Semangat mereka juga Tentu berbeda Terkadang Ini Ini sebuah Strategi medsos ya Makanya Saya Kadang-kadang Sering-seringnya Memang kami Edukasinya Dengan cara Yang keras Yang lantang Karena Kesukaan Zaman sekarang Seperti-seperti itu Tetapi Kami tidak Tidak Masih memiliki Pebatasan lah ya Tidak Akhirnya Membinatang-binatangkan Dengan bahasa lain-lain Tidak Hanya keras aja kok Tetapi tujuannya Isi dalam Apa yang kita Edukasikan Memang Edukasi radikal Seperti itu Baik Kalau nanti Akibat video Anda ini Memunculkan banyak reaksi Termasuk reaksi Nanti mungkin Anda dilaporkan Ada reaksi juga Yang membuat video Serupa untuk Meng-counter Kata-kata Anda Apa Yang akan Anda lakukan Ya Ini negara hukum Sekali lagi Kalau memang Ada beberapa pihak Yang merasa Dirugikan Atas apa Statement-statement Yang saya sampaikan Yang saya edukasikan Ini dianggap Membuat cara Membuat perpecahan Ya Ya sasa saja Ketika ada orang yang Berusaha untuk Melaporkan Saya terima kok Jadi Anda siap ya Jika nanti Ada pihak-pihak Yang akan melaporkan Anda Ya Ya Boleh buat Siap gak siap Kalau dilaporkan Oke Gimana Masa saya harus Oke Gus Saya penasaran Satu pertanyaan terakhir Gus Pasca video Anda Yang kemarin ini Kan menimbulkan Banyak polemik Apakah Anda akan Membuat video selanjutnya Dalam rangka Klarifikasi Silahkan Gus Saya sudah membuat Klarifikasi Di channel Di Wali Medsos Di Wali Medsos Channel Youtube Wali Medsos Sebetulnya sudah ada Klarifikasi Di Gus Aria Official Channel Saya sudah Klarifikasi Artinya sudah ada Klarifikasi dari Anda Gus ya Termasuk dalam Kesempatan ini Di Ainyu Sore Adalah bagian dari Klarifikasi Anda Gus Aria Baik Terima kasih Gus Aria Atas waktunya Sudah bergabung bersama kami Di Ainyu Sore Selamat sore Assalamualaikum